Masjid Agung Asyirotel Mustakim akan direnovasi besar-besaran pada 2020 mendatang. Hal itu diungkapkan Bupati Tabalong H. Anang Syafiani saat acara pengukuhan, pengurus, dan pengelolaan Masjid Asyirotel Mustakim Tanjung periode 2019-2022 10 Mei 2019. Bupati Anang mengatakan renovasi telah direncanakan sejak 3 tahun lalu. Dengan tujuan untuk menata lokasi masjid dengan jalan di sekitarnya agar menjadi lebih baik lagi. Ia juga menginstruksikan pengurus masjid yang baru dapat membentuk panitia renovasi masjid. Sehingga renovasi dapat rampung sebelum masa akhir jabatan tahun 2024 mendatang. Dengan perencanaan renovasi luas masjid saat ini akan dibagi dua, dimana setengahnya dihibahkan untuk pelebaran jalan bagi dua arah. Sedangkan sisanya akan dibuat bangunan masjid baru dengan menambah luas bangunan yang ada sampai kebangunan air mancur dekat taman kota. Untuk parkiran diposisikan di lantai dasar dan untuk ibadah di lantai dua dan seterusnya. Syarif Hidayat, TV Tabalong melaporkan.